Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, cinta, zinitron, cinta, selah cinta Mana pun anda berada, kembali lagi bersama saya Di channel saya yang akan membahas Kembali sebuah bahasan Ataupun bocoran trailer sinetron Cinta setelah cinta Nah guys, seperti yang sudah kita ketahui Mungkin berselisihkan Pak Wahyu yang pada saat itu Menimpa kepada Starla Karena memang Starla pun disini tidak sengaja Menimpa kepada Pak Wahyu Pada saat itu, dia pun tertabrak Sehingga Pak Wahyu sendiri disini Harus dirawat di sebuah rumah sakit Yang nampaknya mungkin Dimulah kecurigaan antara Arya Begitu juga dengan Sakti Yang pada saat itu sempat merasa kesal Terhadap bakalnya tersebut Karena memang seperti yang sudah kita ketahui Mungkin Sakti ini tidak lagi menganggap layaknya Sebagai orang buahnya Karena mungkin rasa kesal tersebut Dimana Starla yang selalu dibela oleh Sakti Sakti pun sudah mengetahui sifat dan wataku Dari kelakuan si Starla ini Karena nampaknya Starla tidak mungkin melakukan ini Dengan sengaja Begitu beri halnya Dimana Arya pun sedikit tidaknya Menemukan hal yang janggal pada saat itu Dimana Arya yang sangat begitu jeli Ia pun memperhatikan tangan dari bawah Yang sedang terbaring di sebuah rumah sakit Karena nampaknya Arya sempat curiga terhadap Ayumi Melihat Ayumi yang sangat begitu Tidak suka melihat bawah Dia akan sadar Disitulah Arya pun mulai tumbuh rasu curiga Dimana antara Ayumi dan Bayu pun Sempat bertemu sebelumnya Tentu kejadian ini membuat kita semua Bakal dibikin penasaran lagi Dan apakah kali ini Starla Ketika terbebas dari jeratan Bukti di sebuah acara ya guys Namun sebelum lanjut juga Seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alanggabangnya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga Atau tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik seputar Sinetron Cinta Setelah Cinta Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan guys Kepada sebuah guru dan pemain Agar saya selalu serta doakan cinta setelah cinta Namanya semakin menarik lagi Agar supaya bisa saing ke rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui Ini episode tadi siang Dimana disini diceritakan bahwasannya Konflik timut antara Pak Wahyu bersama Ayumi Yang nampaknya Arya pun sedikit merasa curiga terhadap Ayumi Dimana Ayumi pun sedikit berbeda ketika ia melihat Pak Wahyu pada saat itu Yang nampaknya Ayumi sedikit disini merasa kesal terhadap pelaku Pak Wahyu Karena mungkin terjadilah kekelahian antara Pak Wahyu bersama Ayumi Dimana Sakti bersama kakaknya yang mungkin kali itu sempat berantem Dimana Edo disini harus mempertanggung Menjawabkan atas Starla yang selama ini telah menabrak Pak Wahyu Adidas Papa dan Edo Namun Sakti disini malah berpihak kelebih kepada Starla Karena memang di satu sisi ia bukan sangat begitu membenci papahnya Di sisi lain ia juga sempat Mengetahui sempat dan patah dari setelah ini Yang nampaknya Sakti juga berpikir Kalau ini adalah sebuah-sebuah yang tak manis saja Dan tanya itu Arya sendiri mengetahui Luka lembab yang ada di tangan Pak Wahyu Karena memang posisi pada saat itu saat tertabrak Posisi Pak Wahyu pun yang tertabrak adalah bagian kiri Namun malah yang buka adalah bagian kanan Sehingga disini Arya pun sempat ingin mencuri Sakti Untung Supaya memetik keadaan dari papahnya tersebut Karena nampaknya apabila Pak Wahyu pun terasa sadar Tentu disitu jawabannya akan terjawab Bahwasannya Star Lampung disitu memang tidak semeja Namun proses hukum memang berjalan dengan lancar Karena nampaknya Star Lampung disitu merasa bersalah juga Karena perbuatannya dimana Pak Wahyu pun tersebut Masa saat itu tak sempat tertabrak Di sisi lain melihat keadaan dan gerak kering Terisi Arya pun yang sempat sedangkan Mungkin Arya pun berpikir Kalau dirinya tidak sangat aman Bawahi tersebut masih begitu sadar Kalau dia juga berpikir Ketika bawah akan tersadar Tentu membuat Arya pun semakin kena pikir Dimana Arya pun tidak mau sampai Bihak polisi untuk menjemput dirinya Rupen disitu memperhatikan Sifat dan kelakuan dan karya yang sangat menjelit Dimana Rupen pun sangat berpikir kesalahan Banyak mungkin bersaingan Untuk memperembutkan Arya dan Star Lampungan Dan Star Lampungan sangat mempengar Ditambah Arya dan Star Lampungan Dan juga dengan Rupen Yang nampaknya mereka bertiga Dimana mantan suaminya alias Sopo Yang saat ini masih saja membiarkan cinta dari Star Lampungan Di sisi lain juga pada saat itu Sinilah yang sempat terkejut ketika si Beno malam takut hilang Karena nampaknya Star Lampungan pada saat itu Sudah ditahat alias disikap di dalam semua sel Yang pada akhirnya disini mereka pun semua sempat Terkejut ketika si Nila sempat dihubung oleh si Beno Dan akhirnya Beno merasa bingung ketika dia ingin berkata jujur Tapi dia berkata kasihan terhadap Nila Namun disini Niko sempat menanyakan Kejujuan itu dengan Pak Ardi di bidang Sam Aku sempat penasaran melihat kondisi dan keadaan salah Namun si Beno sendiri disini tidak bisa merahasiakan Yang pada akhirnya Beno disini memungkapkan Kalau Star Lampungan saat itu sedang ditahan oleh pihak terwajib Soal ini membuat Niko dan Arya disini sangat begitu panik ya guys Karena Niko sendiri disini sudah tahu Kalau dia juga ingin mendapatkan cintanya dari Star Lampungan Bersama Niko dimana Star Lampungan memungkapkan kata-kata terakhir terhadap Niko Karena memang salah saat ini mungkin tidak akan pernah bisa mengungkapkan hatinya Niko dimana Niko sendiri disini selalu berkata Yang pada akhirnya Niko pun lagi meninggalkan Star Lampungan Dan Niko juga sempat berpesan untuk menarjakan Untuk mengetikkan setelah dan menjaga setelah Dan Niko Lampungan akan sangat berkedip kecang ketika Yang berikut ini mendapatkan lampu jauh dari Niko Lantas bagaimana kan kisah keseruan selanjutnya Tunggu kita semua bakal ingin merasakan lagi guys Dengan lanjutan ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih